Meningkat, bahkan pemerintah Singapura sudah menghitung rent untuk perumahan di Singapura juga per bulan biayanya naik sekitar 800 dolar Singapura. Itu yang sudah dihitung oleh pemerintah, tetapi pemerintah Singapura yakin bahwa tidak akan double digit. Jadi inflasinya akan tetap di bawah 10%. Nah sekarang tantangan Singapura itu adalah lebih kepada sisi inflasi dan kemudian tingkat sesungguhnya karena itu akan berpengaruh terhadap perekonomian Singapura. Tapi sejauh ini di kuartal kedua alatnya masih baik, tetapi pemerintah Singapura sangat modelat. Tahun ini mereka perkirakan hanya akan cukup biaya sampai 4% dibandingkan tahun lalu bisa tumbuh sampai Rp7.000.000. Harga BBM di sini? Harga energi? Singapura negara yang tidak menerapkan subsidi. Jadi semua gejolah yang ada di dunia itu tidak ditahan dulu di APBN, di anggaran mereka, tapi pastur pada masyarakat. Karena itu harga BBM di Singapura sudah 4 dolar atau sekitar Rp40.000 per meter. Nah masyarakat diminta untuk dipandai untuk mengelola BBM ini, tapi pilihan yang lain adalah Singapura mempunyai sistem tamu kasi publik.